Lagu yang Mas Guru ciptakan sampai menitikan air mata Aku melatih suci, kenang-kenangan untuk Indonesia aku, Indonesia jiwaku, kalasan surat tenggelam, kita cinta SMA Mas, itu konkretnya nangisnya tuh gimana Mas? Berikutnya Mas ya, lagu apa yang telah diciptakan Mas Guru lagi-lagi? Yang paling cocok didengerin anak muda jaman sekarang kalau lagi jatuh cinta? Ya itu dua lagu, ada dua lagu Apakah? Satu, Kalah Cinta Menggoda Oke, karena saya percaya kalau Kalah Cinta Menggoda Banyak sekali orang yang punya kasus seperti itu Aku nggak gitu sih Mas Oh gitu Kamu lain cerita dong? Iya, aku nggak gitu Oke, kalau Cinta Menggoda sama itu Setia Dirai-dirai air maktamu Membuatku lebih, lebih sayang padamu Lucu deh Yang satu, lagunya nggak setia Jadi saling propontra Tapi buat aku, yang nggak setia tuh Tapi dia nggak muna Oh Kan tidak bisa membohongi hati Nurhan Oke boleh 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 Jadi tetep baik ya Mas Maksudnya Mas Iya Bisa aja nih Mas Guru Lanjut ya Lagu apa yang telah Mas Guru ciptakan Yang paling menggambarkan suasana hati Mas Guru saat ini? Saat ini? Sekarang Ya ada lah Tapi tentu ada alasannya Alasannya saya tahu Sebutin lagunya? Iya dong Sebutin alasannya? Iya dong Oke Lagunya adalah Udah bergeraknya belum dikonsi Kalah nggak pergerakan Nama lagunya Selangit Pesona Tapi itu belum pernah diluncurkan Tapi pernah dibuat ya Mas Untuk pergelaran Iya Tahun 90-an Dua enggak Dua ribu Satu Hmm Itu pas Pergelaran-pergelaran gitu tuh Pas peristiwa apa New York tuh apa 9 9 9 9 Lanjut Mas Lagu apa yang telah Mas Guru ciptakan Yang paling cocok Untuk pengantar tidur? Ada Ini Apa mimpi? Misteri mimpi Misteri mimpi Misteri mimpi Harus ya Malaikum Iya Mimpi Mimpi Kau lenyur Misteri Makin ruwet tapi itu Mas Lagunya Mas Berat banget tuh lagu Mas Dengar melodinya aja Iya Tapi emang justru kalo sebelum tidur emang bagusnya kita merenung kan Mas Iya Sampe mimpi nanti ketemu deh misteri Boleh Ini pertanyaan bukan dari aku ya Mas Ndari Rifan nih yang aneh-aneh kayak gini nih Lagu apa yang Mas Guru ciptain pada proses penciptaannya Ada pengalaman Ada pengalaman Metafisiknya Saya lupa ya waktu itu Persisnya lagu apa Sedang digarap Albumnya tuh kayaknya Itu dua kali Satu album di Anti Ecstasy kayaknya gitu Satunya lagi, itu untuk persiapan Jak Jakarta. Jak Jak-Jak Jakarta itu sama Okta. Sante-eksesi, saya sendiri cuma sama operator. Zaman waktu itu kan, komputer tuh masih. Jak Jakarta tuh tahun 87. Ada suatu lagu gitu. Toto ga ada apa-apa, toto mati peralatan nya. Padahal distrik nya ga mati. Hanya perangkat komputernya aja ya Mbak Itu ada gitu Toto ada lagu yang udah direkam Toto di playback lagi Gak ada, kosong Tapi berapa waktu lagi kemudian Toto ada lagi Kok bisa gitu Mas? Terus ada satu lagi Ada lagu gitu Ketika siri rekamannya dipasang lagi gitu Ada suara tambahan gitu Yang terekam? Seperti apakah suara tambahannya? Kayak suara orang Ada yang kayak bicara Terus ada yang kayak berlagu gitu loh Tapi jauh gitu Suaranya kayak di belakang jauh Dia kayak nyanyi, nembang gitu Ada yang bernada Ada yang enggak Bising-bising gitu Mas Kayak ngomong gitu Kan kadang-kadang kita juga suka gini ya Mas ya Punya analisa-analisa Kalau bahasa kasarnya gitu Analisa-analisa sotoy gitu deh Mas Kalau menurut pengamatan Mas Guru gitu Sebabnya kenapa? Ngaruh gak sama lagunya? Sama karyanya itu? Bisa juga Ya itu fenomena dan misteri yang ada di dunia nih ya Kayak suka gak suka Mau gak mau Apapun Emang pernah banyak dialami sama orang gitu Secara empiris Misalnya Itu kan sering misalnya Kalau menyakut kesenian Bali Dan Jawa juga Ya contoh soal aja deh Kalau kurang sajen Ah iya iya Misalnya contoh soal Gamelan Ada gamelan di istana gitu Pada suatu saat itu Hidup sendiri? Enggak apa Tentunya gongnya bunyi sendiri Oleh sebab? Ya gak tau Ya tapi banyak yang bilang kayak gitu-gitu Sajennya kurang Iya Aduh Oke deh Takut Mas nanti gak tuh kameranya gak nyala lagi nih Pas diunggah ke Youtube Lanjut Mas ya Lagu apa yang telah Mas Guru ciptakan Yang paling cocok Sama keadaan bangsa dan negara hari ini? Eng-ing-eng Ya itu adalah lagu Haji Mumpung Di suatu zaman orang pada gila-gilaan Selencara kesempatan dalam kesempitan Ih Lupa Buka syairnya dulu Kan ada yang jujur Ada yang buji Biar bisa aku tanya Mas Semua Kebanyak orang kalah yang Haji Mumpung Enggak tapi kenapa Mas Haji Mumpung? Karena banyak yang itu Ngambil Mumpung Apa? Mumpung jadi pejabat Ada tempat bagimu orang jujur Tempat hanyalah bagimu yang mujur Siapa Mas yang mujur? Ya udah 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 Pada gila-gilaan orang Ya Habis itu seairnya Di suatu zaman Orang pada gila-gilaan Saling cari kesempatan dalam kesempitan Ya Memupuk kekayaan Mengejar kedudukan Berlomba Mumpung ada kesempatan Ya Mumpung ada kesempatan Itu bisa di covid juga Karena banyak yang ngorupsikan juga Tentang bansos Tentang apa Bisnis obat-obatan Apa-apa Alat 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 Biaya Nakes Dan sebagainya Mumpung ada Pandemik Covid Saling cari kesempatan dalam kesempitan Lanjut Lagu yang Mas Guru telah ciptakan Yang mana yang paling kuat mengandung nilai ketuhanan Ada beberapa ya Bisa saya sebut satu Ini spiritual gitu ya Tentang kesadaran Itu nama lagunya Nisbi Nisbi Aku gak tau Oh itu judul Rahasia Semesta Mas kalau di piringan hitam Oh disitu Nisbi Dan ini lagu juga gak masuk Ke album Mas Guru manapun ya Lagu ini dulu Mas Guru ciptain untuk World Popular Song Festival lagu pop dunia Iya Dinyanyiin sama Ahmad Alba Langka tuh Mas lagunya Ada lagi Mas selain Rahasia Semesta? Ada sih ingatan Tapi saya lupa yang mana Ada beberapa Yang mengandung apa Rasa syukur kita Tuhan Ya banyak sih Mas Ya banyak sih Mas Ya lagu damai aja kan Mas Guru juga Spiritual Lanjut Lagu apa yang Mas Guru ciptain Tapi untuk lagu pergelaran Mas Lagu khusus pergelaran yang paling berkesan Lagu Indonesia Jaya Kenapa? Selain apa menghibur ceria gitu Tapi nasionalisme banget gitu Patriotik Tapi dalam bentuk pop gitu Dan syairnya Mas Guru juga Suka Indonesia Jaya Lanjut Sub indo by broth3rmax